Dari sahabat sekawan Fathayat NU Jawa Timur, perwakilan di Surabaya, ini lagi mengikuti kegiatan pameran produk-produk UMKM. Saya sendiri sebagai Ketua PC Fathayat NU Kota Surabaya, Kandil Habibah bersama sahabat saya, Ketaris. Namanya Duri. Saya bersyukur akhirnya Surabaya Raya levelnya sudah menurun dan provinsi, pemerintah provinsi membangkitkan di tengah pandemik ini yang berdampak pada pandemi ekonomi, salah satu solutif banget yaitu membangkitkan produk-produk UMKM. Ini harapan kami ke depan mudah-mudahan UMKM ini terus didampingin oleh pemerintah, memberikan ruang bagi pelaku-pelaku UMKM sehingga bisa mengatasi pandemi ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Kami bukan hanya ada ruang-ruang pameran, tapi ada market-market yang disediakan oleh pemerintah, baik itu market online, marketing online, ataupun juga market-market bisa akses di stakeholder-stickholder yang ada di Surabaya. Misalnya di pemerintah kita ini di Surabaya, Jawa Timur, banyak perhotelan. Ada ruang-ruang space UMKM yang bisa masuk kepada ruang-ruang publik. Biasanya. Dana, jabatan saya Sekretaris Faterat NU Kota Surabaya. Selama ini... Kepala Operasi ya? Kepala Operasi? Saya di PC Faterat NU Kota Surabaya. Kejahatan kami diantaranya mendampingi para UMKM yang ada di Kota Surabaya, dimana termasuk juga anggota PNU Kota Surabaya selama pandemi ini dengan adanya keterbatasan baik itu tatap muka langsung kita tetap mengoptimalkan kapasitas online jadi ada media kami yang berupa online baik WhatsApp maupun daring kita optimalkan dalam rangka mendampingi UKM-UKM PNU Kota Surabaya jadi meski pandemi mereka tetap menghasilkan produk-produk unggulan dan sampai ke masyarakat akar rumput kita selalu mendampingi bagaimana mereka untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga karena atau enggaknya perempuan harus mampu mengatasi solusi ekonomi keluarga